Intro Akhirnya datang juga nih Gue udah siapin my turn Untuk ngecek seberapa gede sebenernya Pop Aperet XL Ini figur-figur Erza dari Fairytale Nah ini mah termasuk salah satu waifu legend juga ya Cuma katanya nih ya Gue denger cerita dari Shikyo Ini tuh Bruce-nya tuh lebih gede dari ekspektasi Jadi ini tuh emang ukurannya ternyata lebih gede Daripada yang mereka kirain juga nih guys Lalu kita lihat pop Aperet-nya nih Biasanya pop Aperet kita unboxing segede-gede gini Kemarin kita unboxing Guts agak lebih gede Ini harusnya jauh lebih gede Lo liat aja dari Bruce-nya juga segede gini coy Bruce-nya agak mirip sama Bruce Bunny Girl Yang ukurannya 1 per 4 scale ya Cuma memang ini slightly lebih pendek Kalo gue peratiin ya Sad Di pengiriman ada sedikit damage-damage penyel Sama kayak Gants yang kemarin Jadi bagian luarnya itu dia nggak micap lagi ya Kalo seandainya muda yang gede itu dia pakenya tuh Bruce Tutup semua Tapi banyak gambar si Erza-nya nih Wih, Spock Aperet XL Ini ukuran Pock Aperet yang paling gede Buatannya nih yang itunya Gus Mal Company Kadang-kadang kan kayak waktu itu Kalo seandainya Max Factor itu biasanya pasti selalu bagus Gus Mal Company gue agak-agak kayak Hmm, sedikit ragu lah Karena kemarin ini si Zerocu cacat Ya, jelek si itu jelek ya Nah, ini kita buka dulu Kita buka dari bawah aja men Harganya kalo gue nggak salah di kisaran 2 jutaan Ya ini kalo gue nggak salah ya Tapi dapet scale-nya gede men Nah Nah, ini ada manual book Si Gede, Fret Ya, manual booknya Gusnya Manginya Mangi booster Mangi plastik ya Warna dusnya bagus Jadi ya Biru, Merah, Putih Karena si Erza itu biru Merah Putih Wuuu Wah gila gede sih Ya Ini gede sih Ini size-nya size 1 per 4 scale sih Dan biasanya kalo lo beri 1 per 4 scale Seandainya yang bukan bunny version itu harganya biasanya sekitar 5 jutaan Kalo ini harganya cuma 2 jutaan doang Jadi ini cenggih banget sih Gila Gila Ya Gila Uduuuh Base-nya Nah, base-nya beda dari pop-up peret biasanya Biasanya kalo pop-up peret, base-nya itu segi 6 Kalo ini dia persegi panjang Transparan Ada aisnya kayak gitu ya Ada lapisan aisnya gitu Ada cacat Pasti biasa seperti di belakang Ada yang bagian yang sedikit nggak rapi Ya, tapi it's okay lah ya Ini overall-nya sih ya lumayan clean lah ya Jadi nggak gitu buang-buang space juga Kalo seandainya segi 6 ukuran segede gini sih Gede banget Berikutnya kita dapet pedangnya si Erza ya Jadi ini si Erzanya pake armor dia yang biasa sehari-hari Boleh Cakep sih Dan ini solid Ini full ya Biasanya kadang-kadang kayak ringan, kayak agak-agak kopong Ini sebenernya agak lebih berat sih si PVC-nya Jadi ini lebih bagus Dan ini kalo gue liat di si manual book-nya Ini bisa dicabut Nah, ujungnya bisa dicabut buat nyelipin keseh tangan seharisanya Bagus Warna silver Handle warna hitam Ada sayapnya warna hitam Rapi sih ini oke Karena memang ukurannya size-nya juga gede kali ya Makanya jadi ini rapi banget sih keliatannya Karena gampang sih sebenernya finishing-nya Terakhir Rerererer Gila sih Tapi ini gue liat dari mukanya aja ini udah cakep banget sih Gila Ya ini Erzanya Wuh, anjis berat Gila sih Ini berat sih Wow Nah, gila ya Biasanya kalo Bener tadi gue bilang Biasanya kalo scale 1 per 4 scale Itu harganya kalo yang udah kaya Asuna Pake baju armornya dia Harganya udah 5 juta, 6 juta Udah mahal banget Ini Erzah harganya cuma 2 jutaan doang Jadi ini cenggeli banget sih Ini cuma 2 jutaan lebih deh sih ingat gue Jadi gak gitu mahal ya Ini ada dilapis-lapisin plastik ya Untuk melindungi Neng Erzah Bener Kita buka semua Wah gila Rp 2 juta Figur segede gini 1 per 4 scale Ini bener-bener worth it ya Paknya gede tapi masih terbuat dari plastik ya Jadi kalian harus agak hati-hati Takutnya dia potong Tapi piling gue sih Harusnya mah gak bakal ya Karena ini popa peret sih Nah Jadi dia udah lebih berpengalaman Udah bukan lagi Price figure sih Kalau dia jatuhin Ini udah termasuknya Scale figure tapi tanpa scale lah Karena ini bukan 1 per 4 scale Ini gak ada scale ya Popa peret tuh gak ada scale ya Dia cuma ada ukuran size doang Ini yang ukuran XL Mukanya Ini mukanya Erzah banget Julius Sangar Cakep ya Matanya bagus Ada hidungnya Mulutnya juga di Garis Di scalp gitu ke dalam Ada garisnya ya Rambutnya rapih Ya ini gue perhatiin Rambutnya rapih Gak ada Cacat atau ada yang Bagian yang kurang rapih sih Ini sebenernya Dipotongan-potongannya Sudah rapih banget Gini dong Harus kayak gini Popa peret Yang bagus bikinnya Kayak kemarin-kemarinnya Popa peret selalu mengecewakan ya Terutama yang sebagian Zero tool Itu mengecewakan Tapi ini dia memperbaiki diri lagi Bagus Rambutnya Geradasi Kalau kalian perhatiin Dari warna merah Ke arah merah ke buah Terus ada kebagian Agak merah-merah lagi Jadi warna Geradasinya Bagus banget Terus rapih juga Gak ada yang Belum di finishingnya Belum beres Dia pakai armor Mantap ya Erzah pakai armor Tapi sebenernya gue lebih suka Dia pakai yang baju Kayak samurainya Yang dia cuma pakai kemben Itu lebih cakep Lebih sesu ya Ini dia pakai yang pakai full armor Tapi bukan ini armor yang standarnya Yang dia bisa pakai ya Ada lambang kayak sanjipui gitu Ada kayak lambang pulisnya gitu Sebelah kanan dia pakai shoulder guard Ya Shoulder guard itu juga bagus Kokoh ya ini Di cat bagian luarnya itu X-X-nya warna emas Bagian dalamnya itu Dia warnanya silver Agak-agak kebiru-biruan gitu Sebelah kiri Dia nggak pakai shoulder guard Jadi terlihat Si pundaknya ini Yang Wow Lalu di sebelah tangan kiri Ada logo Fairytale Ini ada logo Build fairytale-nya dia Mantap Tangannya dia pakai Armor Rapih juga Bagus juga Ada skin tone-nya juga Ini skin tone-nya sih Cakep banget sih Ini skin tone-nya bagus banget Jadi warna skin tone-nya bagus Nggak terlalu pale Tapi nggak terlalu merah juga Jadi ini bagus banget Bagian perut Dia ada armor protes juga Terus dia pakai pale Lalu ini ada Armor yang untuk Bisi roke juga Roke warnanya biru Tapi dia ada gradasi Birunya itu agak biru-biru tua Sampai ke arah biru-biru muda Abu-abu gitu ya Bagus Skin tone-nya oke Nih ya di paha terutama Ini lebih terlihat Daripada di tangan Di paha jauh lebih terlihat Kita orang jelas Ada pansunya Dan gede Pansunya warna putih Pansunya warna putih Bagus Ini bener-bener Di finishing-nya Ini oke banget sih Entah yang ini hoki ya Finishing-nya bagus banget Entah memang Semua rata-rata kayak gini Gue juga nggak tau Sepatunya dipakai sepatu boots Warnanya coklat Rimnya warnanya coklat tua Bagian bawah hijau coklat tua Lipet-lipet aja bagus Wah ini Cengli banget sih Harganya 2 juta Lo dapat figure segede-gede Ini tinggal dicolokin disini Kasih tangannya ya Nah lalu dipasangin belakangnya lagi Nah Jadi dia megang pedang Kayak gini Wah Ini sih Bener-bener Cengli banget Itu kalau yang peok ini Yang udah ikutan peok Yang udah pesen Ini sih hoki banget sih Ini harganya cuma sekitar 2 jutaan doang Kalian dapat figure Sebagus dan segede gini Kalian bisa bilang Ini 1 per 4 scale figure sih Tapi memang Cat-nya Terutama cat-cat yang di bagian armornya Ini ada beberapa bagian Yang kalau gue pegang Memang agak kurang Smooth ya Jadi ada yang bagian yang agak-agak kasar Karena yang gue tadi bilang Ini bukan scale figure Ini itu tetap termasuknya itu Price figure Tapi dengan ukuran yang 1 per 4 scale Jadi ada cat-cat-cat sedikit Kayak yang ini Tekstur agak kurang bagus Tapi itu oke lah Ini bukan sesuatu yang major banget Ini harus kalian oil Baru kalian kerasa Tapi kalau enggak Menurut gue ini udah flawless banget sih Untuk harga 2 juta Dapat figure segede gini Bahannya juga bagus Ini bukan ABS Tapi ini PVC sih Ini Kalau gue rasa ya Ini bahannya udah PVC sih Jadi ini bener-bener Cengli banget Untuk kalian Yang pengen punya figure gede Yang ber-armor Yang gak bani-bani Ya ini Herza Popa Peret XL Size-nya berapa Kita coba ukur ya Waktu itu sih Klaimnya dia itu Kalau XL itu kurang lebih 40 cm Oh bener Herzanya bener-bener 40 cm Tanpa base ya Kalau tanpa base Dia bener-bener Cuman 40 cm Jadi bener-bener Sesuai dengan Yang kemarin ini Mereka bilang 40 cm Ini gila Jadi ini kurang lebih Size-nya bener 1 per 4 scale Gila 1 per 4 scale Dan 2 juta Kapan lagi guys Kalian kalau beli Yang bani-bani Itu kalau 2 juta Itu udah second Dan udah bawa amis Biasanya Jadi kalian yang pengen Beli ini Bisa langsung kunjungin Di www.k.id Gue gak tau Ini masih dari stock Kalau gue gak salah Ini ada light pro order Kalian cek aja Di www.k.id Harganya sekitar 2-3 jutaan deh Tapi ini masih di angka 2 juta sih Seinget gue Kalian coba cek aja ya Mungkin sekarang Light pro order Lebih mahal Daripada kemarin Gue waktu gue PO sih Tapi kalian coba cek aja www.k.id Oke Lalu gue kasih lihat dulu nih Detailnya nih Kalian Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 Kalau kalian pengen beli mainan ini Kalian cek aja langsung di www.k.id Gue gak tau ini ada barangnya atau enggak Tapi kalau gue gak salah Masih ada light pro order Kalian coba cek www.k.id ada juga ytri, untuk barang mainan di stock bakal dapet diskon 10% sampai 100 ribu ada juga ytripo, itu bakalan dapet diskon 5% sampai 80 ribu untuk barang-barang pre-order kalau kalian pengen beli mainan si Erza ini, dan itu udah abis, atau pengen mainan beli yang lain kalian pengen punya wishlist dari jaman dulu gua pengen beli ini, tapi kita mainin itu udah ga ada yang jual, kalian cobain aja unique request di Sikyo ada juga pada vouchernya request barang-barang ada diskon 10% sampai 100 ribu dan jangan lupa, sekarang lagi ada imlek sale di Sikyo, diskon up to 60% jadi kalian cek aja langsung, wewewe kira-tai itu yang dapet angpau banyak kemarin langsung cek, wewe kira-tai lagi diskon up to 60% lumayan, siapa tau ini diskon 60%, 2 juta jadi cuma 800 ribu, siapa yang ga mau coba cek aja langsung, wewe kira-tai itu ya oke, wewe, terima kasih banyak untuk menonton video kali ini, jangan lupa kalian klik subscribe, jangan lupa kalian klik like, dan juga subscribe dan juga subscribe untuk notifikasi setiap kali gue upload, ya kalian selamat menarik, share, dan share, dan share, dan subscribe channel ibu nomor 1 di Indonesia komen menurut kalian dimana, yang sudah sekalian kita kali ini, pokoknya Excel kita kali ini, dia redemption atau enggak, menurut kalian worth it atau enggak, kalian komen di bawah tuh ya oke deh, oke deh, selamat menikmati, see you later guys selamat menikmati